Pemirsa berdalih parkir kurang dari satu menit untuk mengambil sebuah tas yang tertinggal. Seorang pria marah saat kendaraannya diderek petugas Sukudidas Perhubungan di Jalan Ledjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Aksi protes meminta petugas melepaskan kendaraannya pun berujung pada aksi adu mulut. Pria pengendara mobil ini mencoba memberikan penjelasan kepada petugas Sudin Perhubungan saat mobilnya yang terparkir di atas trotoar di Jalan Ledjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat menjadi target penderekan. Tak juga mendapat keringanan meski telah meminta maaf hingga memohon pria ini akhirnya naik vitam. Aksi protes pun berujung pada perdebatan sengit dengan petugas. Lantaran petugas tetap bersih keras akan menderek kendaraan tersebut. Meski suasana sempat memanas, pemilik kendaraan akhirnya bersedia menandatangani surat tilang penderekan. Dengan wajah pasrah, pria ini mengaku kecewa dengan sangsi yang diberikan petugas tanpa adanya kebijaksanaan sedikitpun. Sudah berapa lama memang parkir Pak tadi Pak? Hitungnya ini tidak ada satu menit. Tidak ada satu menit saya parkir. Bayangin coba. Masa tidak ada kebijakan seperti itu? Apa-apa? Macam apa ini pemerintah? Saya paham. Saya paham masalah ini, saya paham. Tapi Bapak tahu kalau di atas ini? Tahu, saya tahu. Karena saya tidak di sini, saya mau ambil tas doang, saya mau pergi. Nah, ada yang ketinggalan saya. Nah, dengan adanya penderekan ini gimana nih Pak? Tidak ngerti ini pemerintah macam apa ini? Tidak ada kebijakan di lapangan, tapi harus membuka kantor. Bagaimana yang di lapangan ini kerjanya? Dinerja di lapangan ini seperti apa? Selain di jalan Letjen Suprapto, petugas juga menderek sejumlah kendaraan yang parkir di atas trotoar dan bahu jalan di kawasan sumur batu Kemayoran. Rencananya Razia serupa akan rutin digelar demi meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak lagi parkir di sebarang tempat yang bisa mengambil hak pejalan kaki hingga menyebabkan kemacetan. Dari Jakarta, Isan Riansah Nusantara TV melaporkan.